Intro Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, Polres Tabes Medan, Polres Langkat dan Kepolisian Malaysia berhasil membongkar sindikat jaringan internasional di Medan, Sumatera Utara. Pembongkaran sindikat tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda. Direktur Psikotropika BNN Brigjen Paul Anjan Pramuka menjelaskan bahwa berdasarkan informasi akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia di halaman Hotel Antara Gatot Subroto, Medan. Penggeleraan kemudian dilakukan di lokasi pertama yaitu di salah satu hotel di Medan. Sedangkan di lokasi kedua yaitu di Perumahan Taman Impian Indah Sakti Luhur D2 Kelurahan Duikora Kecamatan Medan, Helvetia. Dari kedua lokasi tersebut berhasil diamankan empat orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Amiruddin, Marpaung, Zulkifli dan Amri. Namun saat penangkapan dilakukan, Amri salah seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya dengan menggunakan timah panas dan mengenai bagian dadanya. Tersangka sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun dalam perjalanan meninggal dunia. Sedangkan tiga pelaku lainnya hingga kini masih dimintai keterangan dan dilakukan pengembangan. Dari tangan keempat pelaku, petugas berhasil menyita sebanyak 15,53 kg sabu dan 14 bungkus ekstasi sebanyak kurang lebih 79.905 butir. Barang bukti lainnya seperti dua unit mobil Avanza juga disita karena untuk mengantarkan barang haram tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.